Periksa adalah dari unsur swasta, termasuk diantaranya pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat dari Lipo Group dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Lipo tersebut. Ada dari Pemkap, ada dari Pemprov juga yang kami periksa. KPK sudah mengidentifikasi sejumlah hal, mulai dari proses perizinannya, yang kedua aliran dana dan sumber dananya, dan yang ketiga yang kemarin juga sudah kami sampaikan dan kami terkegas hari ini, bahwa KPK menemukan ada dugaan backdate terhadap sejumlah dokumen perizinan proyek Mekarta tersebut. Nah dugaan backdate ini yang kami klarifikasi terhadap sejumlah saksi, ini penting untuk memastikan nantinya apakah pembangunan proyek itu dilakukan padahal perizinannya belum selesai misalnya, atau setelah itu dilakukannya. Karena kami harus memastikan apa saja faktor-faktor atau underline transaksi dari swap yang diduga diberikan pada Bupati Bekasi dan juga sejumlah pihak di Bekasi Tengah. Kalau tersangka baru sejauh ini belum ada, tapi tentu KPK terus mengembangkan, kami juga melihat apakah ada pihak lain yang harus bertanggung jawab di sini, dan kami mengingatkan, ini penting kami ingatkan pada para saksi yang dipanggil, baik dari pihak swasta, baik dari pihak Pemkap, Pemprov, ataupun pihak swasta dari WIPO agar bicara sebenarnya pada KPK. Karena ada beberapa informasi yang tidak sinkron yang kami dapatkan pada saat pemeriksaan, perlu kami ingatkan, kalau saksi bicara tidak benar, ada ancaman pidana, baik di Pasal 21 ataupun Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi kami ingatkan sekali lagi, agar KPK tidak perlu menggunakan pasal pidana tersebut, ancaman yang cukup signifikan, ya 3-12 tahun, maka saksi-saksi yang hadir, hari ini juga ada saksi yang dipanggil, agar bicara secara jujur dan sebenar-benarnya, termasuk tentang bagaimana mekanisme internal di perusahaan, apakah ada atau tidak instruksi, perintah untuk pemberian swasta.